Ratusan anak dan ibu di Majelis Taklin di lingkungan Cipocok, Jaya, Kota Serang mengikuti Pawai Obor meriahkan Satu Muharam Tahun Baru Islam. Sambil berjalan, ratusan peserta Pawai Obor melantunkan sorawak. Pawai Obor rutin dilaksanakan setiap Tahun Baru Islam Satu Muharam. Masyarakat berharap Tahun Baru kali ini menjadi berkah, juga menjadi ajang memperbaiki diri. Kami mengarahkan acara Pawai Obor untuk menyambut, memeriahkan Tahun Baru Islam, 1445 Hijriah. Semoga agama Islam tetap jaya dan persatuannya ukwah Islamianya tetap maju. Mereka berkeliling lebih dari satu kilo menyusuri jalan lingkungan dan desa serta mengajak warga turut serta dalam Pawai tersebut. Sementara itu ratusan satri-pawai pesantrin Al-Khansa di Desa Malabar, Kecamatan Cibarak, Lebak, juga menggelar Pawai Obor keliling kampung menyambut Tahun Baru Islam Satu Muharam, 1445 Hijriah. Pawai diawali dari asrama ponpes, kemudian keliling kampung. Pawai Obor ratusan satri ini semakin meriah, ratusan warga desa ikut serta. Sebelum Pawai digelar, telah dilaksanakan berbagai kegiatan mulai dari doa bersama serta hataman Al-Quran. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi salah satu syiar dan membangkitkan semangat para sandri untuk menjadi lebih baik. Pawai Obor ini bertujuan yang pertama kami ingin syiar Islam, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini adalah tahun baru hijriah, yang mana di tahun baru ini kita harus hijrah. Kita harus bisa berpindah dari yang kebiasaan kurang baik menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Para sandri Al-Qadza Pawai Obor juga digelaruh warga di sejumlah wilayah, seperti di kampung Pasir Loa, Desa Sudamani, dan kampung Cipendai, Balinting. Fajri Munawir dan Sepul melaporkan dari Kota Seran dan Kabupaten Ebat.